ada yang raise hand, ada 5 peserta kajian kita kasih kesempatan dulu ya kepada peserta yang raise hand yang pertama kepada Umur Raisa silakan Umur Raisa mungkin videonya tidak diaktifkan ya silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ustaz Akhwan ini kan anak punya adik ipar ikhwan Ustaz ini ya kalau puasa Ramadan kadang gak puasa gitu ya sholat juga kadang gak sholat gitu anak tuh gak sukanya karena dia tuh seperti itu-itu terus anak tuh kalau misalkan kan kebetulan gak serumah Ustaz, kebetulan kan di kampung bersama dengan ibu ibu anak serumah gitu kalau misalkan anak mudik bersama anak-anak pas Ramadan atau gitu ya di akhir Ramadan itu anak-anak anak tuh bertanya itu kenapa kok om gak puasa padahal ini kan bulan puasa anak kondisikan sebagaimana semestinya Ustaz tapi anak tidak bisa menutupi hati anak tuh anak benci dengan yang seperti itu Ustaz terus anak sebisa mungkin sih sama adik anak itu tetap jaga silaturahim karena adik anak juga masih jauh dari agama Ustaz anak sedihnya seperti itu kenapa di pertama yang pertama karena julunya juga ayah sana udah menasihati pada ruah yang pertama itu zina Ustaz adik anak gitu terus yang kedua itu nikah ketemu dengan yang agamanya gak baik juga Ustaz nah anak prihatin sekali Ustaz siap anak memutuskan itu untuk jaga jarak dengan dengan dia adik ipar itu loh Ustaz adik ipar ini bukan adik kandung adik ipar jadi adiknya suami bukan anak punya adik perempuan Ustaz adik perempuan anak punya suami gitu oh iya jadi suaminya adik ini betul siap suaminya adik maksudnya kalau diketemu di kampung itu anak tuh maksudnya interaksinya udah kurang Ustaz maksudnya menghindar gitu karena anak gak suka gitu barakallah terus lagi Ustaz siap ya kalau yang sepupu yang murtad itu gimana Ustaz kebetulan kalau anak punya sepupu itu murtad Ustaz Allah nah siap omur Aisyah barakallah baik Ustaz jazakalokaran Ustaz wa'alaikumussalam 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 ya hebatifillah kita tuh kadang-kadang gak bisa milih orang tua kita kita gak bisa milih kakak kita adik kita tapi istri dan suami kita bisa milih ada pun kerabat-kerabat hubungan kerabat itu kan ada yang karena nasab ada yang karena pernikahan yang karena nasab yang gak bisa milih kita apa yang harus kita lakukan ya bersabar kalau tadi katakan Umur Aisyah dia benci kepada adik iparnya yang gak puasa yang mungkin banyak dosa yang kerjakan benci ini adalah tanda keimanan jadi gak apa-apa kita bukan gak apa-apa disyariatkan kita membenci pelaku kemaksiatan dan maksiat yang dia lakukan ada sebagian orang yang mengatakan kita tuh jangan benci sama pelaku kemaksiatan kita benci dengan maksiatnya kita benci sama dua-duanya sama tuh orang yang lakukan kemaksiatan dan sama kemaksiatan dia lakukan maka kalau kita lihat Allah Azza wa Jal mengatakan قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِمُ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ إِذْ قَالُوا لِقَهُمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَأْفَرْنَبِيكُمْ وَبَدَى بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَأُوا أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْبَغْضَأُوا ada suri tuladana yang baik di diri Ibrahim A.S para nabi yang bersamanya orang-orang yang beriman yang bersamanya ketika mereka mengatakan kami berlepas diri dari kalian dari orang-orang dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Azza wa Jal kita kafir sama kalian dan telah tampak antara kami dengan antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-laman sampai kalian ya beribadah kepada Allah Azza wa Jal begitu pula setelah orang ini beriman beda sama orang kafir orang beriman itu terkadang berkumpul di diri dia ketaatan dan kemaksiatan maka kita mencintai dia karena ketaatannya dan membenci dia karena kemaksiatan itu yang disebut benci karena Allah Azza wa Jal jadi kalau yang dilakukan Umur Raisa membenci dia itu harus masa kita cinta sama orang yang berzina masa kita cinta dan ini hati-hati kadang-kadang kita kita mencintai public figure yang berzina kita cinta harusnya kita benci itu ada ini public figure kumpul kebu berzina kemaksiatan dia lakukan narkoba ketangkep kita masih suka kita kasih dukungan sama dia dukungan apa kalau dukunganmu agar dia bertobat minta ampun sama Allah wajar tapi kalau memberi dukungan sabar ya kau mendapatkan ujian mendapatkan ujian dia sedang mendapatkan adab karena dosa yang dia lakukan seharusnya dukungan kita agar dia bertobat memohon ampun kepada Allah jadi kalau bicara cinta dan benci karena Allah itu disyariatkan kepada orangnya dan kepada kelakuannya kita membenci kalau itu kemaksiatan dan kita mencintai kalau itu sebuah ketahatan apa yang harus kita lakukan kita menjaga jarak gak ada masalah agar anak-anak gak terpengaruh juga tapi juga usahakan untuk memberikan nasihat kepada dia dan mendoakan ada pun pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan sepupu yang murtad maka ada dua kondisi yang pertama kita selamat tinggal kita cuci tangan kita dari dia kalau memang ya gak bisa didakwain tapi yang kedua terkadang sepupu murtad itu ada penyebab coba kau cari tahu apa yang menyebabkan dia murtad kalau gak faktor ekonomi faktor pernikahan itu yang banyak terjadi karena dia pacaran sama non muslim lama-kelamaan jadi murtad atau karena masalah ekonomi ada yang mau ngasih kerjaan dia atau ngasih jabatan dia dia jadi murtad biasanya ketika dia cerai nanti dia akan balik ketika dia susah lagi ekonominya biasanya dia balik bagaimana sekarang anti memposisikan sebagai pendakwah yang mendakwain dia karena kesian mungkin seperti itu adawallah wa'alamus baik syukur selamat menikmati